Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Kata Rasulullah, Allah SWT menyampaikan ibadidu, hai hamba-hambaku. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat, alamnya beda. Maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan. Anda mesti merubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat, kamu nggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu. Permainan bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat, punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Isti ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega melihat anak antum berpisah dengan itu di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga? Anda yakin ada neraka? Anda yakin ada kematian? Pertanyaannya, Anda yakin wafat? Tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.